Sampai jumpa di video selanjutnya Di sungai, mereka sama sekali tidak melihat perahu maupun jembatan untuk menyeberang Untunglah tak lama setelah itu, Sun Gokong melihat kepulan asap Ini pertanda bahwa di dekat sini ada sebuah desa Dengan mengikuti arah asap, tibalah mereka di sebuah kuil Ternyata ini adalah kuil Dewi Kuan Im Namun Sun Gokong bingung lantaran melihat patung Dewi Kuan Im yang digambarkan sebagai gadis nelayan Lalu gurunya menjelaskan bahwa Dewi Kuan Im memiliki banyak wujud Beliau pun mulai menceritakan mengenai kisah Dewi Kuan Im sebagai gadis nelayan Pada zaman dahulu kala, Kaiser Langit murka kepada suatu desa di bumi Hal ini karena orang-orang di desa tersebut sama sekali tidak memiliki moral Dan setiap hari hanya melakukan kejahatan Sehingga membuat Kaiser Langit murka dan memerintahkan agar desa itu segera dimusnahkan Sebelum perintah dilaksanakan Dewi Kuan Im datang menemuinya Beliau pun meminta agar Kaiser Langit bersedia untuk mencabut perintahnya Lalu Dewi Kuan Im pun menawarkan solusi yang lain Beliau meminta waktu selama tiga hari untuk bisa mengubah orang-orang di desa tersebut Dan tentu saja Kaiser Langit bersedia untuk memberikan kesempatan kepada Dewi Kuan Im Besoknya Dewi Kuan Im datang ke desa tersebut Beliau menyamar menjadi seorang pedagang ikan yang buruk lupa Ya dia ingin melakukan semacam sosial eksperimen gitu guys Ternyata respon masyarakat sangat buruk Bukan hanya ikannya tidak laku Tapi dia juga dicacimaki secara fisik Masyarakat mengusirnya dengan alasan Wajahnya yang buruk lupa itu merusak pemandangan pasar Namun Dewi Kuan Im tidak menyerah Besoknya ia kembali dengan wujud seorang gadis yang sangat cantik Hal ini membuat sikap semua orang berubah 180 derajat Bahkan tidak sedikit orang yang justru tertarik Dan ingin menjadikannya sebagai istri Karena banyaknya pria yang melamarnya Ia pun mengajukan satu syarat Barang siapa yang bisa menghafalkan surat Buddha dalam waktu satu malam Maka orang tersebut lamarannya akan ia terima Malamnya desa itu menjadi sangat hening Hal ini karena semua orang sedang berlomba-lomba dalam menghafal Hari esok pun telah tiba Dan dari sekian banyak orang Hanya satu orang yang benar-benar sangat hafal Tentu pria itu menagih janji Dewi Kuan Im Dewi Kuan Im pun menerima lamarannya Namun ia meminta mas kawin Dengan sombong pria itu menawarkan harta-harta yang mewah Dan ia mengatakan bahwa dialah orang terkaya di desa ini Namun Dewi Kuan Im menolaknya Dan ia hanya ingin mas kawin berupa air biasa Tetapi dengan syarat air itu harus diambil menggunakan keranjang bambu Tentu pria itu protes Karena menurutnya sangat mustahil mengambil air menggunakan keranjang bambu ini Lalu Dewi Kuan Im pergi ke sungai Dan menunjukkan bahwa hal itu tidak mustahil Begitu keranjang dimasukkan ke dalam air Ada seekor ikan mas yang masuk dalam keranjangnya Ternyata ikan itu melepaskan sisiknya Untuk menutupi lubang-lubang pada keranjang Sehingga air tidak akan bocor keluar Menyaksikan keajaiban itu tentu orang-orang menjadi sangat heran Kemudian Dewi Kuan Im langsung menunjukkan wujud aslinya Ia pun juga menunjukkan bahwa dia adalah gadis buruk rupa yang mereka hina kemarin Mengetahui hal tersebut tentu penduduk pun menjadi sangat takut Dan langsung menyembahnya Dengan demikian mulai sekarang semua orang menjadi bertobat Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Demikianlah kisah Dewi Kuan Im Yang telah menyelamatkan satu desa sebagai gadis nelayan Tak lama setelah itu Patke mencium bau makanan Mereka mengikutinya dan sampailah mereka di suatu rumah Namun mereka menemukan keanehan di rumah tersebut Tidak ada orang meninggal Namun orang-orang di rumah itu menggelar upacara kematian Cepatke yang penasaran pun menanyakan hal itu Kemudian pemilik rumah pun mulai menceritakan Bahwa setiap tahun mereka harus mempersembahkan dua anak kepada Dewa Ilham Jika hal itu tidak dilakukan Maka Dewa Ilham akan murka dan akan mendatangkan bencana di desa ini Kebetulan tahun ini giliran mereka mempersembahkan anaknya kepada Dewa Ilham Biksu Tong pun mencium ketidakbenaran Ia pun menyuruh Sung Gokong untuk menyelidiki hal ini Tanpa disuruh pun sebenarnya Sung Gokong sudah menyiapkan sebuah rencana Dan ia menduga bahwa perbuatan ini adalah perbuatan siluman Lalu ia meminta agar dipertemukan kepada dua anak yang akan dijadikan tumbal Dengan ilmu sihirnya Gokong pun mengubah wujudnya menjadi sosok anak laki-laki Ternyata dia berniat untuk menggantikan anak itu sebagai tumbal Sementara Cepatke lah yang menggantikan anak perempuannya Singkat cerita Gokong dan Patke pun dijadikan tumbal Dan menunggu di kuil Dewa Ilham Dan beberapa waktu kemudian Dewa Ilham pun datang Tanpa tahu apa-apa dia pun langsung mencoba untuk menyantap dua bocah itu Dasar siluman kejam kami berdua akan meringkusmu sekarang Yang ternyata Dewa Ilham adalah seekor siluman ikan Tanpa busa basi mereka pun langsung hajarnya Tentu si siluman ikan bukanlah tandingan bagi Sun Gokong Dengan mudah Sun Gokong bisa menghajarnya Namun sayang sekali siluman itu bisa kabur dengan masuk ke dalam sungai Ya tentu saja Sun Gokong tidak berani mengejarnya Karena pada dasarnya ia tidak bisa berenang Sementara kalau Cepatke sendirian Dia bukanlah tandingan dari siluman itu Sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang Ternyata dasar sungai adalah tempat persembunyian dari siluman ikan Setibanya dia langsung disambut oleh nenek ikan Lalu siluman ikan menceritakan bahwa dia baru saja dihajar oleh Sun Gokong Mendengar hal itu nenek ikan justru merasa gembira Karena menurutnya ini merupakan berkah dari langit Kemudian dia menjelaskan bahwa Sun Gokong pasti bersama Tong Sancong Dan kabarnya dengan memakan daging biksu Tong dapat membuat seseorang mencapai keabadian Sehingga dari sinilah mereka menyusun rencana untuk menangkap biksu Tong Malam harinya tiba-tiba hujan salju turun dengan lebat Dan jembatan rusak yang selama ini tidak bisa digunakan Membeku sehingga kokoh kembali Di sisi lain rombongan biksu Tong tengah rapat Untuk mencari solusi bagaimana cara melewati sungai Gokong dan Patkai mengusulkan untuk terbang Karena keadaan benar-benar sudah mendesak Kita kan tahu terbang kan pakai tenaga juga Tak boleh terbang Tidak juga jalan pintas Di tengah perdebatan mereka Pemilik rumah datang membawa kabar gembira Akibat hujan salju Kini jembatan yang rusak membeku Dan bisa digunakan lagi Besoknya Rombongan biksu Tong pamit Dan siap meninggalkan desa Sampai di tengah jembatan Semuanya masih baik-baik saja Hingga pada akhirnya Tiba-tiba bola salju raksaksa muncul Dan langsung mengejar sunggokong Dengan refleks Patkai dan Wuching pun berusaha membantunya Tidak disangka Ternyata hal ini adalah jebakan Melihat biksu Tong yang sendirian Siluman pun segera menariknya ke dalam sungai Wuching dan Patkai segera melompat ke sungai Tapi semuanya sudah terlambat Kini biksu Tong berhasil diculik Dan dibawa ke dasar sungai Di sisi lain Komplotan siluman ikan Bersenang-senang untuk merayakan Keberhasilan mereka menangkap biksu Tong Di tengah pestanya Ada seorang prajurit yang melaporkan Bahwa di luar ada orang yang mencari siluman ikan Nenek ikan pun panik Dan bertanya Apakah ada yang mirip kera? Betapa senangnya dia Ketika mendengar Bahwa di luar hanya ada seorang biksu Dan siluman babi Sementara Sun Gokong Benar-benar tidak berani masuk ke dalam air Dan benar saja Di luar Patkai dan Wuching berteriak-teriak Hingga suaranya serak Ternyata mereka berencana Untuk memancing siluman ikan Agar keluar dari air Sementara Sun Gokong Sudah menunggunya di daratan Alhamdulillah Perjuangan mereka tidak sia-sia Ternyata siluman ikan Benar-benar terpancing Lalu mereka berdua mengejeknya Hingga siluman ikan Mengejar mereka keluar dari air Dan benar saja Ternyata Sun Gokong sudah siap Menghajarnya di sana Namun sayang sekali Lagi-lagi siluman dapat lolos Dengan masuk ke dalam air Dan untuk kali kedua Wuching dan Patkai Kembali masuk ke dalam air Untuk memancing siluman itu Ini baca Kembalikan guruku Berjumah kau menulis terus Kita sudah mencobanya Ia takkan keluar Lalu Apa yang harus kita lakukan Teriak lagi Siluman sungai Kembalikan guruku Siluman sungai Kembalikan guruku Siluman sungai Kalau punya nyali Keluar kau Aku akan melawanmu dengan tangan Dan kaki terikat Kita bicara apapun Ia tetap tidak akan keluar Tak apa-apa membuat sedikit Kalau sudah sekali masuk jembakan Tidak mungkin terjembak lagi Anak-anak bagaimana Ini makan sejak kacangnya Ya tentu saja Siluman ikan tidak mungkin Terjebak di lubang yang sama Di tengah keputus asaannya Tiba-tiba Sun Gokong mendapatkan ide Untuk meminta bantuan Kepada Dewi Kuan Im Gokong pun segera Pergi ke hutan bambu ungu Untuk menemui beliau Singkat cerita Sampailah dia ke tempat Dewi Kuan Im Ternyata semua pengikut Dewi Kuan Im Sudah berada di sana Dan mereka mengatakan Bahwa Dewi Kuan Im Sudah mengetahui Kalau Sun Gokong akan datang Mereka juga mengatakan Bahwa Sun Gokong Disuruh untuk menunggu Tak lama setelah itu Dewi Kuan Im muncul Dan dengan tampilan Yang sangat berbeda Dari biasanya Beliau tidak menaiki teratai Dan justru Membawa sebuah Kerajang bambu ungu Ya tanpa berlama-lama Dia pun langsung Mengajak Sun Gokong Untuk pergi Menyelamatkan gurunya Singkat cerita Sampailah mereka Ketempat siluman ikan Setibanya di sana Dewi Kuan Im langsung Melemparkan kerajang bambunya Kedalam sungai Setelah itu Beliau memajatkan doa Dan beberapa lama kemudian Kerajang bambunya kembali Dengan membawa Seikor ikan Setelah itu Beliau mengatakan Bahwa seluman ikan Layat tangkap Sehingga kini Tidak ada yang perlu Mereka takuti Untuk masuk ke dalam air Menyelamatkan gurunya Syukurlah Wuching dan Patke Berhasil menemukan gurunya Mereka pun membawanya Naik ke daratan Dan akhirnya Biksu Tong pun Berhasil diselamatkan Besoknya Mereka pun Bermamitan Kepada warga desa Dan untuk menyeberangi sungai Untunglah ada Kura-kura yang baik hati Ia pun menawarkan Bantuan kepada Rombongan Biksu Tong Ini semata-mata Sebagai tanda terima kasih Karena Sun Gokong Telah mengusir Siluman ikan Dari sungai Dengan demikian Perjalanan ke barat Bisa dilanjutkan ke Bali Dan cerita pun berakhir Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di babab selanjutnya Terima kasih sudah menonton